Pernah nggak kalian kepikiran kenapa makin hari tanah pekaran rumah, kebun, atau lahan yang ditanami tanaman makin kering, pucat, dan mengeras saja? Apalagi kalau di musim kemarau yang curah hujannya sedikit, kadang suhu juga terlalu panas. Tapi bukan karena di semen ya kerasnya, sebab di sini kita bakal bicara tentang tanah, bukan bangunan betal. Oke, kita lanjut. Tanah yang keras biasanya dianggap tidak subur dan tingkat keasamannya tinggi. Ada beberapa penyebab tanah berwarna pucat dan menjadi keras kembali setelah masa panen, yaitu karena pemberian pupuk kimia, pesticida, insektisida secara terus menerus, bahkan kadang berlebihan, yang mengakibatkan berbagai mikroorganisme alami yang dibutuhkan tanaman di dalam tanah itu sendiri hilang atau mati. Jika sudah seperti ini, maka tamatlah cerita kesuburan tanah yang ada di lahan kita. Tapi tenang dan jangan panik dulu, untuk menjadikan tanah kembali menjadi subur, gembur, dan kinclong, ada satu tip mudah, murah, dan cepat yang bisa kalian lakukan. Seperti kata pepatah, setiap penyakit pasti ada obatnya, bahkan cara ini bisa menjadikan tanah di lahan kalian gembur subur abadi selamanya. Bagaimana cara kerjanya? Simak video ini sampai habis. Sebagai mana kita ketahui, dalam tanah hidup berbagai mikroorganisme. Mikroorganisme tanah itu sendiri adalah segala suatu hewan kecil yang hidup di dalam tanah, seperti jacing tanah, semun, alga, jamur, protozoa, larva, dan banyak lainnya. Yang ke semua mikroorganisme tersebut berperan penting dalam menunjang kehidupan di bumi, khususnya untuk tanah. Peran utama mikroorganisme tanah adalah dekomposi bahan organik yang telah mati. Makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan yang mati di alam tidak ada yang menguburkan. Tugas mikroorganisme lah untuk mengurainya menjadi bahan organik. Makanya di alam liar tidak ada bangkai hewan maupun tumbuhan yang menumpuk alias berkeceran di mana-mana. Nah, dari sekian banyak mikroorganisme itu, Ada satu makhluk yang sangat penting dan wajib ada dalam tanah jika kalian ingin tanah kalian subur-gembur, yaitu cacing tanah. Cacing tanah akan mampu memecah makhluk hidup yang telah mati seperti bangkai dan tumbuhan menjadi fragment yang lebih kecil. Lalu bakteri serta jamur, kemudian mulai mengurai bahan mati tersebut dengan memecah ikatan karbon, melepas CO2, molekul kecil, molekul organik, dan melepaskan nitrogen ke tanah. Selain itu, cacing tanah juga bisa meningkatkan porositas tanah. Artinya, oksigen dapat lebih mudah masuk ke akar tanaman. Perilaku cacing yang bergerak di tanah menekan perkolasi air atau perembesan air tanah ke arah bawah ke dalam tanah. Cacing juga melonggarkan tanah, sehingga oksigen dan bakteri aerob bisa masuk ke akar tanaman. Dalam proses menyuburkan tanah, cacing tanah sebagai pengurai akan memakan kompot dan mengeluarkan kotoran. Dan kotoran itulah yang nantinya akan menjadi pupuk organik bagi tanah untuk menubuhkan suburkan tanaman kita. Memang agak kurang-kurang sedap kalau dipandang. Tapi bayangkan, bila ada 5 ribu saja cacing di lahan kalian yang luasnya kira-kira 1 hektare, maka akan menghasilkan 50 tong casting yang bakal menjadi pupuk organik gratis. Dan itu akan tersedia selamanya jika kita rawat dengan benar. Jika skala tanam hanya memakai pot atau polybag, maka cukup lepaskan 3 atau 4 cacing saja ke dalam media tanah. Lalu tambahkan sisa sayuran, buah-buahan yang sudah dipotong kecil-kecil sebagai tambahan pakan cacingnya nanti. Bagaimana? Sudah pahamkan manfaat cacing dan mulai sekarang, jangan anggap jijik-jijian lagi sama pahlawan pertanian satu ini. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!